Islam ajaran Sodom Mana buktinya? Nih, Al-Baqoro 223 Cek asbabunujulnya Tak bukakan Selesai perkara, tak bukakan hadisnya Tak bukakan sejarah hadisnya Selesai, tak bukakan Jurnalnya Ini kan sangat-sangat terstruktur Masa anda mau bilang Oh ini penghujatan Penghujatan atau kata? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hemat kami Orang ini sudah keterlaluan Dia bukan hanya Mencaci dan dia bukan hanya Memaki tetapi dia sudah memfitnah Kepada ajaran umat Islam Baik, kita akan saksikan Begitu luar biasa fitnahannya kepada Islam Maka kami harap Kepada pengikutnya, kepada fansnya Agar anda semua Membuka pikiran dan membuka mata Selebar mungkin begitu luar biasa Fitnahan yang disampaikan oleh orang ini Kepada umat Islam Maka yang kedua Kami berharap Kepada pihak kepolisian Kepada pihak penegak hukum Agar kiranya Tayangan ini Menjadi pertimbangan Untuk menyeret yang bersangkutan Kerana hukum Karena apa? Karena orang ini sudah betul-betul Memfitnah Kami akan tunjukkan semuanya Bagaimana fitnahan yang luar biasa Kerja itu Yang disampaikan oleh orang Yang bernama Kiamat ini Kita akan langsung saja Tampilkan terlebih dahulu Poin-poin yang kemudian Kita akan Sampaikan fitnahannya Mereka memang selalu Mengatakan Kami ini Membawa data Kami ini Membawa fakta Kami membawa Al-Quran Kami membawa hadisnya Jadi kami itu Tidak menghujat Nah Allah Zubillah Mindari Kalau misalkan Anda melihat Al-Quran Dengan benar Kalau misalkan Anda melihat hadis Dengan benar Maka Anda tidak akan Memfitnah seperti itu Justru Karena Anda melihat Al-Quran tidak benar Kemudian Anda Menyampaikan Al-Quran Dibarengi dengan Kebencian yang pada akhirnya Justru yang disampaikan Bukan kebenaran Al-Quran Tetapi fitnahan yang begitu Sangat nyata Luar biasa Baik ya ikhwah Kita akan Tampilkan terlebih dahulu Orang ini Membawa ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah 223 Yang diklaim Katanya Umat Islam Mengajarkan Ajaran Sodom Islam Ajaran Sodom Mana buktinya Nih Al-Baqarah 223 Cek Asbabun Nunjulnya Tak bukakan Selesai perkara Tak bukakan Hadisnya Tak bukakan Siarah hadisnya Selesai Tak bukakan Jurnalnya Lu ini kan Sangat-sangat Terstruktur Dan masa anda Menurut Mau bilang Oh ini penghujatan Penghujatan Atau fakta Kok fakta Kok hujatan Baik Kita akan Samakan Terlebih dahulu Persepsi kita Dan kita akan Samakan Terlebih dahulu Pemahaman Tentang Apa itu Sodom Baik Kita akan Langsung saja Lihat Dari KBBI Apa itu Makna Sodom Sodom Dalam KBBI Adalah Pencabulan Dengan binatang Atau Hubungan seksual Sejenis Secara anal Biasanya Antapria Baik Kita sudah Menyemakan Persepsi Dan pemahaman Kita Dalam KBBI Bahwa Sodom Itu Adalah Hal yang Tadi kami Sampaikan Itu Kita akan Langsung saja Tampilkan Kepada Ayat Al-Quran Yang dimaksud Oleh Kiamat Ini 223 Dalam Surat Al-Baqarah Apakah Al-Quran Mengajarkan Hal yang Demikian Atau Justru Ini Merupakan Fitnah Yang Kejil Luar Biasa Dari Penghujat Islam Kita Akan Baca Terlebih Dahulu Bagaimana Allah Terberfirman Faqarah Ta'ala A'udhu Billahi Al-Shaytan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Nisaukum Harus Lakum Faktou Harus Kum Anna Shiktu Wakad Dimu Lianfus Kum Watt Taku Allah Wa A'lamu An Naku Mula Kuhu Wabash Shir Al-Mu Min In Yang Artinya Istrimu Adalah Ladang Bagimu Maka Datangilah Ladangmu Itu Bercampurlah Dengan Benar Dan Wajar Kapan Dan Bagaimana Yang Kamu Sukai Utamakanlah Hal Yang Terbaik Untuk Dirimu Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketauhilah Bahwa Kamu Kelak Akan Menghadap Kepadanya Sampaikanlah Kabar Gembira Kepada Orang Orang Mumin Kita Sudah Saksikan Bersama Dalam Surat Sana Untuk Pengajaran Yang Dimaksud Oleh Kiamat Ini Wallahi Tidak Ada Apa Yang Kemudian Anda Tuduhkan Itu Kepada Islam Kepada Al-Quran Dengan Tuduhan Yang Kecil Itu Tidak Ada Sedikit Pun Justru Disini Al-Quran Mengajarkan Kepada Umat Islam Mengajarkan Kepada Laki-laki Yang Beriman Kepada Allah Agar Menggauli Perempuan Dengan Baik Dan Benar Kenapa Malah Dibalik Dengan Fitnah Yang Begitu Sangat Kecil Luar Biasa Bahkan Bukan Hanya Itu Saja Kalau Misalkan Kita Melihat Dalam Hadis Nabi Melarang Hal Yang Demikian Dilaknatlah Orang Yang Berbuat Lewat Apa Itu Lewat Perbuatan Seperti Kaum Lut Yaitu Apa Yang Kemudian Anda Tadi Sebutkan Sodomi Itu Anda Beran Memfitnah Islam Anda Beraninya Menghina Kepada Islam Dengan Tuduhan Yang Tidak Berdasar Dengan Tuduhan Dengan Asal Mengatakan Bahwa Ini Ada Hadisnya Ini Ada Dalam Al-Qurannya Kami Membawa Datanya Padahal Kebenarannya Tidak Seperti Itu Al-Quran Sudah Jelas Melarang Perbuatan Kaum Nabi Lut Apalagi Dengan Hadis Nabi S.A.W. Artinya Apa Ini Sudah Sangat Jelas Memfitnah Kepada Ajaran Umat Islam Memfitnah Kepada Al-Quran Dengan Embel Mereka Katakan Kami Membawa Data Padahal Tidak Seperti Itu Kebenarannya Andai Saja Mereka Itu Membaca Dengan Benar Membaca Dan Melihat Bahwa Al-Quran Itu Adalah Pedoman Yang Nyata Mungkin Mereka Itu Tidak Akan Seperti Itu Akan Tetapi Karena Mereka Itu Sudah Dibaluti Hatinya Dengan Kebencian Kepada Islam Maka Yang Disampaikan Juga Adalah Kekeliruan Kekeliruan Yang Sangat Nyata Dan Kami Berharap Kepada Para Pengikut Agar Melihat Jangan Dibodoh Bodoh Seperti Itu Sudah Memfitnah Dengan Sangat Kejir Luar Biasa Dan Kami Himbau Kepada Pihak Kepolisian Agar Tidak Terjadi Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Bagaimana Kalau Misalkan Orang Ini Lalu Kemudian Bertemu Dengan Umat Muslim Yang Mungkin Melihat Penista Agama Dengan Mata Dan Hati Yang Kesal Terhadap Orang Ini Karena Memang Pasti Siapa Umat Muslim Yang Tidak Akan Terluka Hatinya Ketika Agamanya Difitnah Ketika Ajarannya Dihina Ketika Ajarannya Dilecehkan Siapa Yang Tidak Sakit Hati Mereka 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 Akan Berjuang Sekuat Tenaga Untuk Menghalau Para Penghujat Untuk Menghalau Para Penista Dengan Sekuat Kemampuan Mereka Akan Tetap Ini Adalah Negara Hukum Indonesia Adalah Negara Hukum Maka Sebelum Itu Terjadi Wahai Pia Kepolisian Kami Berharap Agar Orang Ini Diamankan Agar Orang Ini Diteritipkan Untuk Mempertanggungjawabkan Setiap Ucapan Yang Kemudian Dia Ucapkan Itu Agar Tidak Terjadi Lagi Di Lain Waktu Orang Orang Atau Manusia Penghujat Seperti Ini Dan Kita Sudah Ketua Bersama Walaupun Yang Menghujat Islam Sudah Dipenjara Sudah Diamankan Oleh Pihak Polisi Tetapi Ternyata Buktinya Masih Ada Sampai Sekarang Yang Menghina Dan Menghujat Baik Kami Percayakan Semuanya Dan Orang Ini Mempunyai Channel Yang Bernama Kiamat Dan Saya Yakin Pihak Polisian Bisa Melacak Itu Sangat Mudah Saya Kira Apalagi Daptar Membuat Youtube Itu Harus Dengan Nama Kemudian KTP Begitu Ada Juga Nomor Telepon Dan Apalagi Misalkan Adsen Harus Betul KTP Dan Sebagian Baik Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Semoga Hal Ini Bisa Menjadi Counter Terhadap Penista Islam Penghujat Dan Pemfitnah Islam Maka Dari Itu Jika Al-Fidda Ini Bermanfaat Silahkan Klik Saja Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Tikan Juga Notifikasinya Agar Setiap Kami Upload Video Baru Insya Allah Kan Menjadi Pembelian Untuk Semua Aku Luka Lihat Al-Fidda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh